Oke mas, kalau dulu itu bikin peternakan ini idenya siapa sih mas? Kalau boleh tahu mas? Dulu sebelum saya resign, memang alam raum bapak itu senang sekali ternak dulu. Memang pernah merawat sapi. Sapi juga mas ya? Sapi dulu pernah di kandang yang lama. Sapi kemudian nggak untung mas, pada saat 2008 itu pada saat harga anjlok itu. Ada momen yang paling menyenangkan itu di bulan apa mas? Atau di hal apa? Kalau di sini mas? Dari kurban mas. Kurban ya? Iya kurban. Soalnya panen gitu. Oh pas panen kurban. Tapi memang kebetulan kan saya nyambi juga jadi guru. Jadi guru ke bulan di SMK 4. SMK 4 pejuni guru. Oh mas ini berarti seorang guru jadi ngajar SMK ya? Ngajar SMK kebetulan jurusannya peternakan juga. Di sana juga peternakan? Di sana juga peternakan juga. Jadi kadang kalau pulang sekolah gitu, main ke kandang itu ngelihat ternak-ternak tuh makan tuh senang mas. Jadi ada kepuasan tersendiri. Jadi mereka mau makan itu udah senang gitu lah. Iya, iya. Suasananya lebih enak. Oke, berarti sudah main es ini mas? Alhamdulillah sudah ASN tahun tahun kemarin. 2022. Barusan mas ya? Barusan. Mungkin punya modal. Orang pemula tapi punya modal. Bikin 100, 200. Tapi nggak punya ilmunya dulu. Besok tahun depan sudah nggak kerawat. Karena apa? Mikirnya, wah untungnya kecil. Nanti banyak penyakit sakit. Nah, jadi kalau saran saya pemula ya sabar dulu. Kita belajar skop kecil. Saya juga dulu nggak se-110 ini mas. Awal 10, 20. Oh, saya belajar lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di channel Tali Sukses. Nah, oke pada kesempatan kali ini saya masih berada di kandangnya Mas Mirza ini teman-teman. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Puasa hari ini masih lancar kan? Oke teman-teman, di video kali ini saya bakalan kupas terkait perawatan tomba di kandangnya Mas Mirza. Kemudian terkait pembersihan kandang-kandangnya ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel Youtube Tali Sukses. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini berkembang dan bermanfaat juga buat para peternak di seluruh dunia. Nah, langsung saja saya mau ngobrol dengan owner-nya. Let's go! Oke Mas, kalau kesulitan penjualan ada mutan di jendangan ini? Kalau kesulitan penjualan memang di awal kita, awal-awal kita merintis memang agak kesulitan karena pertama belum punya nama Mas. Iya. Kalau kita sama sih seperti bisnis-bisnis yang lain kita punya belum punya nama itu. Harus dulu Mas ya. Paling nggak orang biar tahu dulu, oh ternyata ada peternak. Terus mungkin peternaknya bagus, harganya terjangkau. Nah seperti itu di awal-awal. Cuma kalau sudah, alhamdulillah sampai sejauh ini memang untuk pasar lokal sampai kemarin kita pandemi pun alhamdulillah masih habis lah. Jadi pada saat kurban kita nggak pernah sisa seperti itu. Justru malah kadang kekurangan. Jadi mendekati ya sudah dipesel semuanya. 110 ini kurang Mas ya? Iya, biasanya nambahnya sekitar rancenya 10-20 ekor setelah itu. Dan kebetulan ini juga mungkin pasarnya ada yang Idul Fitri mau keluar juga Mas ini. Oh gitu, yang mana Mas? Yang dayatan sini yang besar-besar itu Idul Fitri nanti kalau sudah waktunya. Karena harganya juga lumayan. Jadi nanti setelah ini keluar kita masukin lagi untuk isi lagi. Khusus untuk kurban yang misalkan untuk rancenya budget-budget ekonomis yang terjangkau. Oke, siap. Terus untuk perawatannya setiap hari gimana Mas di sini? Untuk pemberian pakannya? Kalau di sini pemberian pakan. Sampai pembersihan kandangnya Mas? Itu lima kali Mas. Lima kali sama malam. Lima kali? Jadi pagi itu jam 7. Kok akaman Mas? Iya. Dan dipikirkan lah yang kaget. Kok kenapa nggak tiga kali, dua kali gitu? Nah, karena saya belajar terus bahwa ternyata semakin makan itu diberikan dengan jangka waktu yang lebih banyak, pendek-lebih pendek itu mereka makannya lebih banyak. Oh gitu. Lalu apa nggak laki Mas? Secara hitungannya itu. Misalkan sehari dia butuhnya 1 kilo. Ini kan pesisarannya sekitar 0,9 sampai 1 kilo. Kalau jaringan berikan dua kali kan setengah-setengah. Diberikan lima kali ya dua on, dua on, dua on. Oh gitu. Harus ditakar ya Mas berarti? Atau gimana Mas? Iya. Kalau misalnya penerang-penerang yang pemula mungkin kalau menangkar seperti ini Mas. Misalkan kita kasih pakai ember atau apa gitu. Ternyata besok paginya sisa. Oh berarti kelebihan. Oh. Nanti kita kurangi. Iya, iya. Kalau misalkan paginya kok sampai nggak bersisa gitu. Berarti kurang. Malah kurang ya Mas? Iya, seperti itu. Terus bagusnya kayak gimana Mas? Ya, itu Mas. Kita takar terus. Jadi setiap hari. Jadi harus jenengan apa itu? Amati. Iya. Setiap pagi itu. Wah ternyata. Kenapa kok nggak doyan? Oh mungkin ada yang sakit. Tapi kalau semuanya nggak doyan. Oh berarti kelebihan ini. Gak, gak, gak. Seperti itu. Jadi paling mudahnya seperti itu Mas. Kita lihat di pagi sisa nggak? Kalau nggak sisa bisa ditambahi. Kalau sisa dikurangi jatahnya. Oke, siap. Terus perawatan. Mungkin kalau penyakit. Yang umum mencerit. Kemudian mata. Mata ada lagi Mas? Berengan. Berengan. Nah, itu yang umum terjadi sih. Kalau kembung seperti itu. Cuma kembung kasusnya memang nggak terlalu banyak. Kalau kita ngasih makannya yang seperti ini, kering ini. Memang nggak terlalu banyak. Beda kalau pakai rumput kan kadang. Orang ngaretnya kan terlalu pagi. Itu juga bisa menyebabkan kembung juga Mas. Karena kadar air ya Mas? Kalau orang Jawa ngomongnya lamur. Nah, kadar airnya terlalu tinggi. Jadi, seperti itu. Oke, siap Mas. Ke gini Mas. Kalau misalkan, ini pemula Mas ya. Kalau misalkan pemula itu pengen ternak domba. Apakah butuh keahlian khusus Mas? Di sini Mas? Keahlian khusus sih sebenarnya tidak. Tidak juga Mas. Yang penting peternak itu mau belajar. Mau belajar, tekun, sabar. Intinya itu. Karena banyak peternak yang mungkin punya modal. Orang pemula tapi punya modal. Bikin 100, 200. Tapi nggak punya ilmunya dulu. Besok tahun depan sudah nggak kenapa. Karena apa? Mikirnya, wah untungnya kecil. Nanti banyak penyakit, sakit. Banyak yang mati. Jadi, kalau saran saya pemula, ya sabar dulu. Kita belajar skop kecil. Step by step Mas. Saya juga dulu nggak 110 ini Mas. Awal 10, 20. Oh, saya belajar lagi gimana tuh caranya. Walaupun memang basicnya dibetenakan. Tapi kita perlu belajar lagi. Nggak bisa diam di tempat. Oh, karena setiap waktu kan berubah terus. Oke, terkait belajar jendengan Mas. Dulu itu jendengan seperti apa Mas? Apakah jendengan sering silaturahmi ke kandang? Atau mungkin cukup dulu itu kerja di peternakan? Atau mungkin jendengan cari inspirasi dari Youtube? Atau gimana gitu Mas? Oke. Kalau dulu, pasti basic dari sekolah. Mungkin sedikit banyak mendukung. Kemudian, tapi yang paling besar memang di dulu. Kalau di pekerjaan, itu masalah teknis. Jadi, seperti merawatnya, kemudian pengobatannya, sampai, apa namanya ya, kayak seperti mungkin pemilihan bibitnya, seperti itu. Tapi kalau untuk segi pasar, kemudian itu memang, saya awal dulu ya silaturahmi dengan peternak-peternak yang sudah besar dan sudah pengalaman, sama juga sharing-sharing ilmu seperti apa. Jadi, memang di Youtube pun, ya di awal juga, terus kebetulan saya punya kelas atau alumni yang sekarang sudah sukses di Bogor sana, itu jadi inspirasi saya bahwa, oh ternyata di sana juga bisa gitu. Maksudnya, walaupun sadar peternakan kan orang bilangnya, nanti kerjanya di bank, nanti kerjanya di ini. Ternyata juga, apa namanya ya, sukses di bidangnya gitu. Di bidang yang sama ya, kan orang biasanya bilangnya kan seperti itu, kalau sadar jenang kan harus kantoran, harus dipanah gitu. Oke mas, sekarang apa yang bikin jenangan semangat mas, menjalani usia ini mas? Yang pertama, apa ya, kalau dibilang semangat, yang penting seneng dulu. Seneng ya, oke. Kadang orang itu punya modal besar, tapi nggak seneng. Jatuhnya nanti, kalau ternak ini nanti tiba-tiba keuntungannya berkurang, dia pasti akan semangatnya akan turun. Justru kalau orang itu suka dulu, wah gimana sih, ternak ini kok gagal? Kita cari solusinya. Kita belajar sama, mungkin suhu-suhu peternak yang lain. Nah kita sharing, kita sharing ilmu, sharing pasar, seperti itu. Jadi, itu asasi mas. Yang penting suka dulu, terus, mau belajar terus, nggak berhenti di satu sisi. Misalnya nanti suatu saat, ternyata, sudah peternak, kita sudah stabil. Ternyata ada ilmu, mungkin di breeding. Nah, kita juga harus jangan, apa ya, egois, weh peternak aja ya. Karena, tadi kendala di awal bahwa, kendalanya adalah bibit. Bibit ya mas? Bibit yang kurang, bagus itu nanti akan menentukan, kualitas. Kualitas sama hasilnya nanti dipanen seperti itu. Oke, siap. bikin peternakan ini, idenya siapa sih mas? Kalau boleh tahu mas? Dulu, sebelum saya resign, memang, alam romba pak itu, senang sekali ternak dulu. Memang, pernah merawat sapi. Sapi juga mas ya? Sapi dulu pernah, nggak, di kandang yang lama, gitu. Oh gitu. Sapi, kemudian, nggak untung mas, pada saat 2008 itu, pada saat harga anjlok, itu saya masih SMA, dan saya memikir, wah masuk, kok gak isu sih, kita beternak gitu. akhirnya saya ambil kuliah itu, terus, dari kerja, kok ternyata, lumayan prospeknya. Akhirnya saya pulang. Pada saat saya pulang, ternaknya sudah ada, tapi dirawat sama almarhum bapak. Nah, tapi masih manajemen yang tradisional. Jadi saya mikir, masih belajar masih. dulu kita tuh ngasih makan tuh, ternak itu sampai jam 9 tuh, masih belum kenyang mas. Nah, dari situ saya belajar. Jam 9 malam itu mas. Jam 9 malam itu saya masih, masih ngasih makan. Loh, gimana sih caranya membuat efisiennya, wakunya jadi lebih efisien. Nggak harus sampai malam, tapi ternak bisa produksinya bagus. dari itu saya belajar, mulai, oh, gini-gini gitu mas. Pakannya harus seperti apa, milih bibitnya, ngerawatnya. Oke mas, jadi kalau di sini itu pernah menjual, misalkan ini dari, bulan sebelum Idulatah ini mas. Iya. Pernah menjual sampai berapa ekor mas? Mungkin di Akiko atau apa? Dulu pernah mas, dulu. Dulu sempat kerjasama dengan lembaga-lembaga, Akiko. Cuma memang, agak kurang match juga, maksudnya kurang cocok di harga, terus sistemnya. Jadi, mulai dua tahun ke belakang ini, saya fokus ke kurban. Wah, itu. Jadi, sebenarnya memang, lebih senang di kurban ini mas ya? Iya. Memang kebutuhan Akiko juga banyak mas, cuma memang, ya itu lagi, kita itu terbatas, bibit yang bagus, takalan. Jadi kalau fatening ini kan, kalau bibitnya kurang bagus, keuntungannya makin rendah. biasanya harga Akiko itu juga, tidak setinggi harga, untuk kurban. Jadi marginnya, atau keuntungannya, makin sedikit, makin sedikit lah. Jadi, saya mikirnya, kita fokus ke kurban aja lah, dibandingkan untuk Akiko. Karena juga, waktu juga, kemudian tenaga juga, memang masih terbatas, kalau di, di, di bisnis di Akiko. Akiko, yang sudah menonton video ini, sampai habis, jangan lupa, tetap dukung terus, channel youtube, Tali Sukses, dengan cara, klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Semoga, channel ini bisa berkembang, dan bermanfaat, buat teman-teman semuanya. Terima kasih, akhirul kalam, wawulahumafiq, lahimu tarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sub indo by broth3rmax